halo halo selamat pagi kawan balik lagi bersama kami mystery engineering ini lanjutan dari video sebelumnya mohon maaf saya cut soalnya biar gak durasinya biar gak kelamaan nanti kalau kelamaan nanti akan ini ya ada yang miss nanti takutnya kurang paham simaknya nanti ini saya cut seperti ini masih ada video selanjutnya tetap ikuti ya proses-prosesnya biar teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri di rumah Insya Allah bisa yakin-yakin ya untuk yang sudah berpengalaman di bidang ACK starter saya minta maaf ya untuk para pak senior-senior yang sudah udah lama bengkel dan udah paham di masalah kristrikan eh saya juga minta maaf ya ini ini hasil karya saya jadi berarti itu ini hasil karya saya ini proses saya seperti ini mungkin Pak senior lebih lebih bisa atau ini eh mohon koreksinya juga ya ini saya bikin ke se-simple mungkin kayak gini biar teman-teman lebih mudah itunya saya mengaplikasikan ACK starter seperti ini teman-teman bisa ngerjain sendiri di rumah kayak gitu nah biar teman-teman yang pengen 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 ACK starter bisa dilakukan sendiri nanti di rumah nanti kalau pengen apalagi nah ke bingung-bingung nanti biar tutorialnya saya kasih tahu part-partnya seperti apa apa yang harus dilakukan ya oke kayak gini penampakannya ini masih belum ini ini hanya di elektriknya saja hasil dari pengen elektriknya jadi sini ya tetap saya pakai tiga screen yang ini screen main terus ini screen untuk ECM terus ini screen untuk ke seperti switch starter ataupun juga ekon switch starter ke nggak seperti output seperti starter nya ataupun nanti output ke klaksona jadi saya pakai tiga ini tetap main relay main terus selesai buat starter nya dan pengisian jadi satu jadi di sini saya udah nah saya sudah jadikan kayak gini nah jadi ini saya pakai buat kontak ya kayak gini kontak di sini nanti outputnya ada di sini juga terus ini buat starter ya saya kayak gini biar nggak ini saya kasih soket terus ini yang ke mana ini yang ke EJM kabelnya ada berapa kemarin saya lupa ya sekitar lima ya lima ini untuk kabel lah soket EJM nya ini kayak gini oke ini untuk soket DLC nanti untuk meresetnya biar gampang saya pindah ke sini terus ini untuk ke apa namanya ke sensor JKP yuk sekarang kita pasang eh nggak kesusahan ya saya di sini nggak pakai tripod oke 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 sudah terpasang kayak gini ini nanti ke sensor JKP terus ini dihubungkan ke relay dan sekering-sekering ya kita cek catu daya dulu hidup ya di ini tinggal kayak gini nah punya ya nah berarti coba saya hubungkan dulu udah cek nah hubungkan beres berarti tinggal ini nanti 12 volt kan ini buat starter ya ini ya berarti seter berfungsi normal nah jadi seperti itu penampakannya nah teman-teman kalau lebih jelasnya nah kalian tonton video sebelumnya biar gak wah ini gimana caranya ada video sebelumnya saya cara merapikannya apa ya kabel apa saja yang dipakai seperti itu ya sudah jelas nanti kita langsung ini sambil nunggu nunggu magnet selesai nanti pemasangan sepul nanti siang jauh udah jadi pemasangan sepulnya terus nanti gimana cara mengatur sensor sensornya ya seperti itu maksudnya saya sensor JKP terus pemasangan ini juga nah jelas nanti pasti yang akan ditanya terus pengapiannya gimana oke tunggu saja ya nanti ya terima kasih salam otomotif wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati